Nah ini akan kita nolkan ulang dan untuk terusannya nanti akan kita pruning dulu ya sahabat Ini kita akan bersihkan dulu Untuk bagnya ini karena dia titik tumbuhnya sudah pas jadi jangan terlalu khawatir ya sahabat Oke jadi untuk bahan ini akan coba langsung kita ground ya sahabat Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Bonsen Deso Gimana sahabat kabarnya hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya Dan dilancarkan semua rezekinya amin Nah oke ya sahabat jadi di konten kali ini kita akan coba pemilihan untuk perakaran ya sahabat Jadi kita akan seleksi akar ini tadi sudah kita cuci ya sahabat untuk akarnya Jadi kemarin ada pertanyaan juga mas bagaimana kalau untuk perakaran bahan bonsai anting putri itu dicuci Apakah boleh atau tidak mas Kalau saya sih boleh-boleh saja ya sahabat Yang penting ketika nanti penanamannya juga itu benar itu insya Allah pasti akan aman ya sahabat Oke jadi untuk bahan bonsai ini nanti akan saya ground ulang lagi setelah kita apa ya sahabat Kita bersihkan atau kita seleksi untuk perakarannya ya Nah bisa sahabat lihat sendiri ya kita akan mulai untuk seleksinya Oke kalau untuk pas seleksi seperti ini memang harus teliti ya sahabat Harus teliti dan berhati-hati ya Oke karena ini tempatnya dia di tengah seperti ini kita buang ya sahabat Untuk bahan bonsai ini dia sudah tahapan semua ya Jadi sudah benar-benar ada tahapannya Dan nanti akan saya sisakan Cuma beberapa akar saja ya sahabat Jadi akar-akar yang sudah pemecahan ke anak akar seperti ini akan saya sisakan ya Oke bisa terlihat ya sahabat Oke bisa terlihat ya sahabat Kalau kita pemilihan akar seperti ini karena yang pasti sangat banyak sekali ya Akar-akar yang akan kita seleksi ya sahabat Aduh 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 Oh iya ngomong-ngomong untuk bahan yang ini sudah ada yang beli ya sahabat Jadi beliau mempercayakan disini untuk Dititipkan disini ya sahabat Supaya saya yang merawatnya ya Tujuannya untuk seleksi akar seperti ini Kita mencari tahapan itu lebih enak ya sahabat Jadi misalkan seperti ini bisa sahabat lihat sendiri ya Jadi tahapan akar ke anak akar itu dia lebih dapat ya Tujuannya seperti itu ya sahabat Dan karakternya ini sudah tua sekali ya sahabat Misalkan ada perakaran-perakaran yang menyilang harus kita buang dari sekarang ya Karena nanti kedepannya kalau tidak kita buang itu dapat menghambat pertumbuhan Atau hasilnya juga kurang maksimal ya Maaf ya sahabat ya Maaf ya sahabat ya Terima kasih Oke kita langsung lanjut aja ya sahabat Kita skip langsung ke penanamannya saja ya Nah oke ya sahabat ini kita sudah ada di tempat groundnya ya Ini sudah kita siapkan untuk medianya Kemarin banyak banget pertanyaan mas Sepil media Sepil media Media ini sangat gampang sekali ya sahabat Yang penting kita tahu Apa ya Tahu membedakannya ya Antara sekam bakar sekam mentah Enggak ya sahabat bercanda Untuk media ini saya menggunakan Pasir malang Pasir kali sedikit Dan sekam bakar ya sahabat Itu bisa terlihat ya Dan untuk pupuknya Untuk pupuk dasarnya Kemarin sudah saya kasih Di dasar itu Itu saya pakai Kompos dan Kotoran kambing ya Sahabat Atau kohe kambing Ini akan langsung kita masukin Di Tempat ground ini ya sahabat Selamat menikmati